Intro 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 Kauaaat Kijap satu kepada kijap dua Kami si siaga penuh Monster semakin bakar kendali Akan harus kekumpulkan jaduan otak Si Ultra Boy Ultra Boy maksudnya Intro Jurusan 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 Jurus sekali bro Maaf ya teman Ultra Boynya masih grogi Jurusan matahari Waduh Waduh Monster jadi-jadian juga tidak mau kalah Jurus Lalu Keduanya mengeluarkan jurusan Siapakah yang akan memenangkan pertarungan kali ini Jalan Hehehe Hehehe Kalau begini mah Scorsori pemirsa Hehehehe 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 Hehehe Jackson, kita mencari monster di hutang Monster apa? Monster besar Wah, disini ada monster juga Kalian mau menghadapinya Atau sih, bukannya takut Cuma ngeri aja kalau dengar kata monster Ayo kita mencari, ayo Sepertinya tekat mereka sudah bulat Baiklah kalau itu mau kalian Siang-siang minum jus alpukat Ayo sudah, kita berangkat Di mana, di mana, di mana monsternya? Yakin kalian tidak mau mundur? Wah, kalian berdua memang calon jagoan handal Otak bangga Bangga Sana, perlu berangkat Berangkat Baiklah, sampai Ya, katanya berani Tapi kok malah lari Hihihi, hihihi Hihihi, hihihi Sap, sap Senyum sedikit dong Biar tidak terlihat angker Hihihi, hihihi Sobat otak ini Sobat otak ini Asli made in Indonesia Tepatnya di pulau kaya rempah-rempah Halmahera Dan sekitarnya Kalian tahu Gimana letak senjata rahasia Sobat otak ini? Yap, betul banget Ekornya yang seperti layar ini Sangat unik loh guys Ekor pipinya ini Bisa mencapai panjang Dua per tiga dari panjang tumbuhnya Sobat-sobat layar Menggunakan ekornya Sebagai penyeimbang Di saat berlari Atau berenang Alat bantu renang lainnya Adalah jaringnya yang tipi dan melebar Seakan-akan Ia memiliki dayung Tak heran Kalau kadal keluarga agamik ini Menjadi berenang handal Berenang adalah Salah satu cara kadal ini Untuk menghindar dari predator Ia bisa menahan nafasnya Sekitar 15 menit dalam air Dan akan muncul kembali Setelah merasa aman Ekor lebarnya Yang juga membantu penyerapan sinar matahari Sehingga lebih cepat Menghangatkan tubuh reptil diurnal ini Wah, wah, wah Akar multifungsi Sobat hal mahera ini Memiliki ukuran tubuh terkecil Dibanding jenis swaswa lainnya Yaitu 60 hingga 100 cm Sobat-sobat memiliki umur yang cukup panjang Mereka bisa hidup hingga 15 tahun Cukup panjangnya untuk reptil Sobat-sobat termasuk suku agamide Yaitu pemaksa binatang kecil Seperti jangkrik Belalang Dan juga pemakan tumbuhan Wah, untuk makannya binatang kecil Kalau gede Otan bisa ditelan bulat-bulat Teman, swaswa layar ternyata punya mata ketiga loh Eks, tapi bukan mata seperti pada umumnya ya Mata ketiganya disebut Pimeal atau parietal eye Terletak pada bagian atas kepalanya Dan sangat kecil Mata ini bersifat fotosensitif Alias sangat peka dengan perubahan cahaya terang dan gelap Swaswa layar menggunakannya sebagai alarm Apabila ada predator yang datang dari atas So, ia bisa cepat menghindar Keren Wah, kita ada di mana nih? Rame banget kayak di pasar Hihihi Ini kan memang pasar teman Ya ampun Itu kan kukang Jangan-jangan Dia mau dijual Berarti Disini ada pasar gelap kukang Tuh Padahal kukang kan binatang yang dilindungi Otak ketiga deh Lihat sobat-sobat otak ini diperjual belikan begitu Bentuk kukang yang lucu dan mengemaskan Serta sifatnya yang pemalu Memang membuat primata ini banyak diburu untuk dijadikan hewan peliharaan Di Indonesia sendiri ada tiga spesies kukang Yakni kukang jawa, kukang sumatera, dan kukang kalimantan Di antara ketiganya kukang jawa merupakan yang paling terancam punah Satu Dua Tiga Hop Pinter Meskipun jalannya slow Kayak di Moskow Tapi si kukang ini sedap juga kalau sedang berburu makanannya ya Kukang termasuk primata yang kerap memfungsikan kaki depan dan kaki belakangnya bersamaan saat makan Kaki depan berubah fungsi untuk menangkap mangsa dan untuk makan Sedangkan kaki belakang digunakan untuk bertahan di dahan Hihihi Coba lihat deh cara si kukang ini makan Kukang, kamu lapar banget ya Lahap benar makannya Hihihi Sebagai hewan natural, kukang biasanya berburu makanan saat hari udah mulai gelap Tetapi walaupun gelap dengan mata bulat dan mengkilatnya Kukang tetap masih bisa melihat kok Jadi di dalam mata si kukang ini nih teman Ada jaringan yang namanya tapetung Jaringan ini berupa lapisan di dalam lensa mata kukang Yang memungkinkan si kukang melihat dalam gelap Bila mata kukang disinari cahaya Maka matanya akan memberi sinar balik Alias berpendar mengeluarkan cahaya juga Oh, siya ya umen Hihihi Kini populasi kukang Jawa benar-benar terancam Menurut International Union for Conservation Nature Kukang Jawa termasuk 25 primata terlangka di dunia Dalam belasan tahun terakhir Populasi kukang merosot tajam Hingga berkurang lebih dari 80% loh Duh Untuk menjaga kelestarian hidup sang pemalu International Animal Rescue di Curug Nangka Bogor Menyediakan fasilitas rehabilitasi kukang Di sini, kukang hasil ciptaan Atau diserahkan secara sukarela oleh sang pemilik Akan direhabilitasi sebelum nantinya dilepasiliarkan kembali ke alam Seekor kukang yang baru datang Akan diperiksa dulu kondisinya Mulai dari berat badan Hingga kelengkapan giginya Karena biasanya gigi taring kukang hasil ciptaan Telah dipotong untuk menghilangkan racunnya Apa? Racun! Yap, meski lambat dan pemalu Jangan pernah macam-macam dengan si kukang Karena mereka adalah satu-satunya primata Yang mempunyai bisa atau racun Bisa kukang dihasilkan dari kelenjar Yang berada di siku lengan bagian dalam Ketika terancam, kukang akan menjelati sikunya Dan bisa yang tercampur dengan air liurnya ini Akan dijadikan senjata untuk mengigit musuhnya Pada manusia, gigitan kukang dapat menyebabkan alergi serius Berupa kulit merah, gatal, kejam otot, demam, hingga pingsan Kukang yang sudah diperiksa kesehatannya Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kandang Agar bisa dipantau kesehatannya oleh dokter sekali dalam seminggu Bukan hanya kesehatannya saja Kebersihan kandang pun harus selalu dijaga Karena berdasarkan penelitian Kukang berpotensi menyebabkan zoonosis Yakni penyakit yang ditularkan langsung dari hewan ke manusia Penyakit tersebut adalah cacingan Yang ditularkan via fesis atau kotoran kukang Kukang yang dirasa sudah siap hidup di alam Akan dilepas liarkan Ini adalah puncak dari kegiatan rehabilitasi Tapi sebelum dilepas liarkan Kukangnya akan dipasang alat penantau bernama solar terlebih dahulu Dengan solar tersebut keberadaan kukang bisa terdeteksi Karena alat tersebut bekerja seperti Global Positioning System alias GPS Setelah dipasang solar Barulah kukangnya dilepas ke alat tersebut Seperti dua ekor kukang Jawa ini Yang dilepas liarkan di Gunung Sawal Ciamis jalan barang Meskipun jalannya lambat Si kukang ini daya jelajahnya luas juga loh Mari kita lihat aktivitas si kukang pada malam hari Tuh kan Tuh kan Jika kukang punya anak Anak si kukang akan diletakkan pada dahan yang dirasanya aman Sebagai perlindungan Sebagai perlindungan Hidung kukang akan menjilati seluruh tubuh anaknya Tentu saja perilaku menjilat ini ada gunanya Yap Air liur kukang ini mengandung enzim beracun Yang mampu melindungi tubuh sang anak dari serangan predator Yaudah deh kalau gitu Kamu hati-hati ya Kang Selamat mencari makan Siapa coba yang tidak kenal dengan jagoan Yang suka bergelantungan dan membuat jaring ini Tepat sekali Sobat otak ini adalah si Spidey Alias laba-laba teman Laba-laba mempunyai empat pasang kaki Yang menempel di bagian depannya Dan punya satu sampai empat pasang mata Ya ampun Banyak sekali matanya ya Apakah bingungnya waktu melihat Walaupun begitu Si kaki gelapan ini memiliki penglihatan yang tidak terlalu baik teman Ia tidak bisa membedakan warna Jadi hanya sensitif pada cahaya gelap dan terang saja Makanya si Spidey ini dibekali senjata rahasia Untuk membantunya berburu Yap Apalagi kalau bukan jaringnya itu Sebagai laba-laba penganun Ia biasanya membuat jaring sutera Di antara bedaunan Dan rantik-rantik teman Jaringnya itu Ia keluarkan dari bagian belakang tubuhnya Tapi Otan heran deh Kok laba-laba itu tidak terjebak jaringnya sendiri ya Oh Itu karena susunan jaring sutranya Ada yang bersifat lengket Dan tidak lengket teman Benang yang merupakan garis lurus Yang keluar dari pusat jaringnya itu Bersifat tidak lengket Sedangkan yang membentuk lingkaran atau spiral Merupakan benang yang lengket Jadi Si kaki delapan Akan selalu bergerak Pada jaring yang tidak lengket itu teman Kalian tahu tidak Jaring laba-laba itu Lima kali lebih kuat Dari serat baju Jika ada seutas tali berdiameter 30 cm Terbuat dari benang laba-laba Maka ia mampu menahan beban Hingga 150 mobil Bahkan Kekuatan jaring laba-laba Sepuluh kali lebih kuat Dari kevlar Bahan rompi anti peluru Wow Amazing Oh tidak Kamu tadi undang ini Ternyata disambut baik oleh si Spidey Eh Maksudnya Akan dijadikan santapan oleh si kaki delapan ini Laba-laba mulai mengikat tubuh belalang Dengan benang saudaranya Laba-laba ini bekerja dengan cepat Wewe Tanpa ampun Laba-laba ini mulai mengisat cairan tubuh si Spidey Teman Otan sedih nih 15 Juni lalu Di Probolingo, Jawa Timur Ada 32 paus pilot siri pendek yang terdampar Tapi hanya 22 yang bisa kembali ke laut Sepuluh sisanya tidak terselamat Hehehe Fenomena ini Diperkirakan Karena cuaca ekstrim yang menyebabkan konsentrasi oksigen berkurang di perairan laut dalam Ada juga yang menduga Karena disorientasi suara bawah laut saat kelompok paus ini bermigrasi Tapi apapun itu Sumber awalnya Karena penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran Makanya Ayo teman-teman semua Tetap jaga lingkungan kita ya Dengan tidak mencemari lingkungan hidup kita Juga Oh Siya ya umen Hihihi Kini Populasi kukang Jawa Benar-benar terancam Menurut International Union for Conservation Nature Kukang Jawa termasuk 25 primata terlangka di dunia Dalam belasan tahun terakhir, populasi kukang merosot tajam Hingga berkurang lebih dari 80% loh Duh Untuk menjaga kelestarian hidup sang pemalu International Animal Rescue di Curug Nangka, Bogor Menyediakan fasilitas rehabilitasi kukang Di sini, kukang hasil ciptaan atau diserahkan secara sukarela oleh sang pemilik Akan direhabilitasi sebelum nantinya dilepasiliarkan kembali ke alam Seekar kukang yang baru datang akan diperiksa dulu kondisinya Mulai dari berat badan hingga kelengkapan giginya Karena biasanya gigi taring kukang hasil ciptaan telah dipotong Untuk menghilangkan racunnya Apa? Racun? Yap, meski lambat dan pemalu, jangan pernah macam-macam dengan si kukang Karena mereka adalah satu-satunya primata yang mempunyai bisa atau racun Bisa kukang dihasilkan dari kelenjar yang berada di siku lengan bagian dalam Ketika terancam, kukang akan menjelati sikunya Dan bisa yang tercampur dengan air liurnya ini Akan dijadikan senjata untuk menggigit musuhnya Pada manusia, gigitan kukang dapat menyebabkan alergi serius Berupa kulit merah, gatal, kejam otot, demam, hingga pingsan Kukang yang sudah diperiksa kesehatannya Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kandang Agar bisa dipantau kesehatannya oleh dokter sekali dalam seminggu Bukan hanya kesehatannya saja Kebersihan kandang pun harus selalu dijaga Karena berdasarkan penelitian, kukang berpotensi menyebabkan zoonosis Yakni penyakit yang ditularkan langsung dari hewan ke manusia Penyakit tersebut adalah cacingan yang ditularkan via fesis atau kotoran kukang Kukang yang dirasa sudah siap hidup di alam akan dilepas liarkan Ini adalah puncak dari kegiatan rehabilitasi Tapi sebelum dilepas liarkan, kukangnya akan dipasang alat penampau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentu saja Terima kasih telah menonton! Tentu saja Gijang satu kepada gijang dua Tentu saja Lanisi siaga penuh Monster semakin parter gendali Aku harus mengumpulkan jadwal otak Si Ultra Boy Ultra Boy maksudnya Jurusan Jurusan Jurus kali bro Maaf ya teman, Ultra Boynya masih grogi Jurus sinar matahari Waduh, monster jadi-jadian juga tidak mau kalah Jurus, ayo Keduanya mengeluarkan jurusan Siapakah yang akan memenangkan pertarungan kali ini? Kalau begini ma, skor sering memirsa Jackson, kita mencari monster di hutang Monster apa? Waduh, disini ada monster juga Kalian mau menghadapinya? Aten sih bukannya takut Cuma ngeri aja kalau dengar kata monster Ayo kita mencari Ayo Sepertinya tekat mereka sudah bulat Baiklah kalau itu mau kalian Siang-siang minum jus ampukan Ayo sudah Kita berangkat Di mana, di mana, di mana, di mana monsternya? Yakin kalian tidak mau mundun? Wah, kalian berdua memang calon jagoan handal Otak bangga Bangga Sana, perlu berangkat Berangkat Baiklah, kata Ya, katanya berani Tapi kok malah lari Sap-sap Spineal atau parietal eye Terletak pada bagian atas kepalanya Dan sangat kecil Mata ini bersifat fotosensitif Alias, sangat peka dengan perubahan cahaya terang dan gelap Sua-sua layar Menggunakannya sebagai alarm Apabila ada predator yang datang dari atas So, ia bisa cepat menghindar Keren Wah, kita ada di mana nih? Rame banget kayak di pasar Ini kan memang pasar, teman Ya pun Itu kan kukang Jangan-jangan Dia mau dijual Berarti Di sini ada pasar gelap kukang Tuh Padahal kukang kan binatang yang dilindungi Otak gak tega deh Lihat sobat-sobat otak ini diperjual belikan begitu Bentuk kukang yang lucu dan mengemaskan Serta sifatnya yang pemalu Memang membuat primata ini Banyak diburu untuk dijadikan hewan peliharaan Di Indonesia sendiri ada tiga spesies kukang Yakni kukang jawa Kukang sumatera Dan kukang kalimantan Di antara ketiganya Kukang jawa merupakan yang paling terancam punah Satu Dua Tiga Hop Pintar Meskipun jalannya slow Kayak di Moskow Tapi si kukang ini sedap juga Kalau sedang berburu makanannya ya Kukang termasuk primata Yang kerap mempunyai Kerap memfungsikan kaki depan dan kaki belakangnya Bersamaan saat makan Kaki depan berubah fungsi Untuk menangkap mangsa dan untuk makan Sedangkan kaki belakang Digunakan untuk bertahan di dahan Coba lihat deh Cara si kukang ini makan Kukang, kamu lapar banget ya Lahap benar makannya Sebagai hewan nocturnal, kukang biasanya berburu makanan saat hari udah mulai gelap Tetapi walaupun gelap, dengan mata bulat dan menggilatnya, kukang tetap masih bisa melihat kok Jadi, di dalam mata si kukang ini nih teman, ada jaringan yang namanya tapetung Jaringan ini berupa lapisan di dalam lensa mata kukang yang memungkinkan si kukang melihat dalam gelap Bila mata kukang disinari cahaya, maka matanya akan memberi sinar balik Alias berpendar mengeluarkan cahaya nyum sedikit dong, biar tidak terlihat angker Hihihi Sobat otan ini asli made in Indonesia Tepatnya di pulau kaya rempah-rempah, halmahera, dan sekitarnya Kalian tahu gimana letak senjata rahasia Sobat otan ini? Ya, betul banget, ekornya yang seperti layar ini sangat unik loh guys Ekor pipinya ini bisa mencapai panjang 2 per 3 dari panjang tubuhnya Sua-sua layar menggunakan ekornya sebagai penyeimbang di saat berlari atau berenang Alat bantu renang lainnya adalah jaringnya yang tipi dan melebar Seakan-akan ia memiliki dayung Tak heran kalau kadal keluarga agamik ini menjadi berenang handal Berenang adalah salah satu cara kadal ini untuk menghindar dari predator Ia bisa menahan nafasnya sekitar 15 menit dalam air dan akan muncul kembali setelah merasa aman Ekor lebarnya juga membantu penyerapan sinar matahari Sehingga lebih cepat menghangatkan tubuh reptil diurnal ini Wah, 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 akar multifungsi Sobat halmahera ini memiliki ukuran tubuh terkecil dibanding jenis suasua lainnya Yaitu 60 hingga 100 cm Soasua memiliki umur yang cukup panjang loh Mereka bisa hidup hingga 15 tahun Cukup panjangnya untuk reptil Soasua termasuk suku agamide Yaitu pemaksa binatang kecil Seperti jangkrik, belalang, dan juga pemakan tumbuhan Wah, untung makannya binatang kecil Kalau gede, otan bisa ditelan bulan-bulan nih Hihihi Teman, suasua layar ternyata punya mata ketiga loh Eks, tapi bukan mata seperti pada umumnya ya Mata ketiganya disebut terlebih dahulu Dengan solar tersebut, keberadaan kukang bisa terdeteksi Karena alat tersebut bekerja seperti Global Positioning System alias GPS Setelah dipasang solar, barulah kukangnya dilepas ke alam Seperti dua ekor kukang Jawa ini Yang dilepas liarkan di Gunung Salah, Ciamis, Jawa Barang Meskipun jalannya lambat Si kukang ini daya jelajahnya luas juga loh Mari kita lihat aktivitas si kukang pada malam hari Tuh kan Meskipun sukanya di atas pohon Sesekali si kukang ini juga turun ke tanah untuk mencari makan Ayo, mau ke mana? Hihihi Apa nggak takut malam-malam jalan sendirian? Teman, saat mencari makan, kukang akan menjelajah sendiri tanpa didampingi siapapun Jika kukang punya anak, anak si kukang akan diletakkan pada dahan yang dirasanya aman Sebagai perlindungan, induk kukang akan menjelati seluruh tubuh anaknya Tentu saja perilaku menjelat ini ada gunanya Yap, air liur kukang ini mengandung enzim beracun Yang mampu melindungi tubuh sang anak dari serangan predator Ya udah deh, kalau gitu Kamu hati-hati ya kong Selamat mencari makan Siapa coba yang tidak kenal dengan jagoan yang suka bergelantungan dan membuat jaring ini? Tepat sekali Sobat otak ini adalah si Spidey alias laba-laba teman Laba-laba mempunyai empat pasang kaki yang menempel di bagian depannya Dan punya satu sampai empat pasang mata Ya ampun, banyak sekali matanya ya Apakah bingung ya waktu melihat? Walaupun begitu, si kaki gelapan ini memiliki penglihatan yang tidak terlalu baik teman Ia tidak bisa membedakan warna Jadi hanya sensitif pada cahaya gelap dan serang saja Makanya si Spidey ini dibekali senjata rahasia untuk membantunya berburu Yap, apalagi kalau bukan jaringnya itu Sebagai laba-laba penganun Ia biasanya membuat jaring sutera di antara bedaunan dan rantik-rantik teman Jaringnya itu ia keluarkan dari bagian belakang tubuhnya